Brother, brother fighter, pertandingan luar biasa ini Pak Dewardi melawan Rama Subandi 5 ronde, bayangin Kita gak menyangka ini pertandingan sampai 5 ronde Pertandingan gulat, 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 muter, 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 muter Geragetan ngeliatinnya, 5 ronde, bayangin aja Pertandingan antara kedua pemain BJJ artis memang kedua-duanya berusaha mencari celah Walaupun stand up fight, mereka berdua masih juga ingin mendapatkan kuncian Oke, brother, brother fighter Kita lihat nih Gimana pertandingannya, keseruannya Kita review pertandingannya Brother, brother fighter, kini di sudut merah ada Pak Dewardi Tentunya dengan salam khasnya Dan ini adalah dari tim Asta Dan yang saya kenal disini adalah Mario Sebagai corner man disana Oke, Pak Dewardi memang champion dari tahun 2018 sampai 2020 Memiliki purple belt BJJ Atau BJJ Ini kurang lebih memang sama dengan Rama Subandi Beda umur lagi, Rama Subandi lebih muda Spesialis kuncian leher, boleh Ya, leher, sayap, paha Kalau mesen ayam kan Oke Rama Subandi yang datang dari sudut biru Kini sudah bersiap Memang kelihatannya sangat fit sekali kali ini Karena berbeda dengan pertandingan sebelumnya Kini title fight ini Sebagai pengganti Ronald Sihaan Berpotensi memenangkan pertandingan ini Luar biasa sekali di ronde pertama Kita mulai Terlihat dari agresivitas dari Rama Subandi Untuk menyerang Disini terlihat Pak Dewardi masih menjajal-jajal Mencari-cari celah Gimana untuk mendapatkan pukulan Masuk ataupun tendangan Kita melihat menjajal-jajal bagaimana Rama Subandi bermain Posisi Gaya bertarungnya Pak Dewardi Posisi ortodoks Oke, pukulan dicoba dilayangkan oleh Pak Dewardi Dan Rama Subandi disini Berusaha meng-counter dan juga menggunakan low kick Tapi bisa dihindari oleh Rama Subandi Dipalas dengan Pukulan straight dan masuk Akhirnya walaupun sedikit Tetapi masih dimasukkan nilai oleh juri Dianggap masuk nilai Nah disini High kick juga ditangkis oleh Pak Dewardi Masih bisa dihalau High kick, high kick Dan low kick yang dilayangkan kepada Rama Masih bisa dihindari disini Terjadi Pertukaran pukulan Pertukaran pukulan maupun tendangan disini masih terjadi Tapi mereka masih sama-sama menghindar Disini colongan-colongan masih berhati-hati Dan straight-straight dari Rama Banyak yang masuk Dan ini yang menyebabkan nilai Rama Subandi Di ronde pertama lebih baik dari Pak Dewardi Oke cukup menyulitkan juga Pukulan-pukulan dari Rama Subandi Tapi Ya dari teknik bertarung stand up Kedua-duanya memang gak terlalu menonjol Memang untuk memasukkan nilai Ataupun berusaha menjatuhkan lawan Atau meng-KO Tapi tidak terlalu menonjol kemampuan stand upnya Disini Walaupun nilai masing-masing kedua petarung ini masuk Apalagi Rama Subandi Pukulan-pukulannya masuk kepada Pak Dewardi Ini menguntungkan di ronde pertama Oke disini Ada juga percobaan tendangan Dan juga tendangan Balasan dari Pak Dewardi Masih bisa dihindari Pukulan-pukulan dari Rama Subandi kembali masuk Disini Luar biasa Tendangan-tendangan yang bisa dihindari oleh Pak Dewardi Disini dibalas dengan pukulan Tetapi Masih dicoba Cleanse oleh Pak Dewardi Untuk menggunakan Di takedown Ke bawah Kita lihat Di takedown ke bawah Dan posisi Pak Dewardi berada di atas Nah ini sangat menguntungkan sekali Sampai posisi Pak Dewardi Kunci kakinya Rama berusaha untuk Melakukan celah Baik kuncian Maupun Percobaan reversal Tetap berada di posisi atas Banyak keuntungan Pak Dewardi Untuk melayangkan pukulan-pukulan Disini Pak Dewardi diuntungkan Untuk mendapatkan nilai Disini Dan masih mencari-cari Celah kuncian Nah Di ronde kedua Agresivitas dari Rama Sepandi Sangat tinggi Terlebih lagi Dari pukulan maupun tendangan Dilayangkan Mencoba untuk mendapatkan nilai Ataupun Menjatuhkan Pak Dewardi Disini bisa dihindari oleh Pak Dewardi Dan berusaha untuk Di takedown kembali Diambil kaki sebelahnya Tetapi Cerdasnya Rama Sepandi disini Dia menggunakan Flying Gelatin Dikunci dengan Flying Gelatin Tapi Flying Gelatin ini Berusaha Yaitu Kuncian Kuncian Gulatin Tetapi dalam posisi di atas Mengunci badan lawan Dengan lawannya masih berdiri Nah ini berbahaya sekali Ketika lawannya sudah sampai jatuh Atau kelelahan Kita lihat apakah Pak Dewardi tertekik disini Tapi Usaha dari Pak Dewardi ini Berusaha Keluar Dan sangat licin Bisa lolos dari Kuncian Gulatin Tadi Nah disini terjadi Pertukaran posisi Yang artinya Posisi Rama Sepandi berada di atas Sangat diuntungkan Berusaha mendapatkan Passing Guard Dan juga Untuk mendapatkan Ground and Pound disini Sangat ulet Kedua-duanya Bolak-balik Saling memutar posisi Inilah Apa namanya Kedua-dua pemain Memiliki kelebihan Si Master Artis Dari BJJ ini Ini kedua-duanya Memang Sudah Apa namanya Mengantisipasi Kuncian-kuncian Dari lawannya Cleanse yang dilakukan Dan Pak Dewardi Dapat dicatuhkan Kembali Ini mendapatkan Nilai untuk Rama Sepandi Dan juga Pukulan-pukulan Yang masuk Berada di atas Kembali ke ronde Ini kayaknya Ronde-ronde ketiga Ronde pertama Dan ronde kedua Menang tipis Rama Sepandi Karena dari Pukulan-pukulan Maupun takedown Yang dilakukan Kuncian tadi Flying Gulatin Juga mendapatkan Nilai Nah ini yang Perlu diperhatikan oleh Pak Dewardi Ketika sampai Ronde ketiga Pukulan-pukulan Yang lain kan juga Pak Dewardi Juga kena ke Rama Sepandi Di ronde ketiga Disini membuat Serangan-serangan Pak Dewardi Mulai percaya diri Untuk stand up Dan mulai tersenyum kembali Kita lihat disana Dan Usaha Striking Yang dilakukan Pak Dewardi Bisa ditangkis Dan akhirnya Di takedown Oleh Rama Sepandi Ini kurang menguntungkan Oleh Pak Dewardi Karena posisi di bawah Dan Rama Sepandi Mendapatkan passing card Dan ingin mendapatkan Posisi Pukulan-pukulan Ground and punt Nah Kembali lagi Rama Sepandi Berada di atas Ini diuntungkan Apalagi dengan Pukulan-pukulan Yang bisa Mendapatkan nilai Disini Ini posisi yang Sangat sulit Daripada Wardi Untuk mencoba Keluar Ataupun menggunakan Reversal Untuk merubah posisi Karena memang Mencari celah kuncian-kuncian Sebenarnya mudah Untuk Pak Dewardi Tapi Entah Kenapa Pada ronde Ketiga Saat ini Tidak mendapatkan Celah-celah Kuncian Ataupun Ide-ide Karena terlalu banyak Perfikir mungkin Untuk menghindari Rama Sepandi Sebenarnya pakai Kuncian-kuncian Yang biasa dilakukan Itu bisa Masuk Tapi Dia berusaha Berhati-hati Disini Rama Sepandi Sangat ulet Untuk mengunci Posisi Pada Wardi Disini ada Apa namanya Usaha Untuk Swing Atau Apa namanya Lolos Dari posisi bawah Dan mencoba Untuk Reversal Disini sudah mendapatkan Posisi sedikit Dan akhirnya Bisa berdiri Untuk mendapatkan Posisi Reversal Kembali di atas Pada Wardi Mendapatkan posisi di atas Dan bisa mendapatkan Ground and Pound Masih di passing guard Dan ini merupakan Posisi yang diuntungkan Oleh Pada Wardi Untuk Melancarkan Pukulan Bertubi-tubi Tapi Pertahanan dari Rama Sepandi Memang Luar biasa Ground guard Akhirnya Mendapatkan posisi di atas Pada Wardi Tetap mendapatkan Posisi ini 30 detik Ronde ketiga Mau habis Ini sebenarnya Diuntungkan Kalau bisa Dimanfaatkan oleh Pada Wardi Tapi Kejelian dan Kehulitan Rama Sepandi Di ronde ketiga Lumayan juga Pada Wardi Kewalahan Nah ini Tiga ronde ini Memiliki nilai Yang lumayan Rama Sepandi Berada di atas Pada Wardi Nah Tinggal mengejar Di ronde keempat Dan kelima Pada Wardi Berusaha untuk Menaikan kembali Pos nilainya Kita lihat disini Lagi-lagi Rama Sepandi Agresif di ronde keempat Meluncurkan Pukulan dan tendangan Disini Pada Wardi Berusaha membalas Banyak pukulan-pukulan Yang lus Tapi Berusaha Diluncurkan Disini terjadi Pertokaran pukulan Dan striking Pukulan tendangan Hampir Menjadi celah Bagi Pada Wardi Untuk dijatuhkan Oleh Rama Sepandi Nah disini Kesempatan Pada Wardi Untuk mendapatkan Clinch Atau menjatuhkan Men-take down Tapi Posisi Rama Sepandi Memang sudah Guardnya memang Sudah tahu Dia mengetahui strategi Untuk bagaimana Tidak dijatuhkan Oleh Pada Wardi Nah disini Posisi clinch Nah tepat di posisi ini Seharusnya Pada Wardi Mendapatkan Guletin Tapi kaki Kanannya Sudah di-take down Satu legnya Sudah diambil Untuk dijatuhkan Atau di-take down Oleh Rama Sepandi Disini Akhirnya bisa dijatuhkan Dan diuntungkan kembali Rama Sepandi Berada di posisi atas Ini merupakan Apa namanya Posisi-posisi yang diuntungkan Yang akhirnya bisa Kembali Pada Wardi Berada di atas Untuk Mendapatkan Mendapatkan kuncian-kuncian kaki Usaha yang dilakukan oleh Pada Wardi ini Banyak sekali Kuncian kaki telah diluncurkan Dan akhirnya tetap Pada Wardi Masih Dijatuhkan di posisi kebawah Oleh Rama Sepandi Dan pukulan-pukulan kecil Yang dimasukkan oleh Rama Sepandi ini Merupakan Nilai yang Dicicil Untuk mendapatkan Kemenangan Disini Passing card Dicoba oleh Rama Sepandi Untuk mendapatkan Apa namanya Ground and pound Tetapi kembali lagi Posisi belakang Ini berbahaya sekali Kalau kena RNC Nah ini adalah Kuncian kepiting Kuncian kepiting ini Berbahaya nih Kalau kena Dan RNC Kena lehernya sudah masuk Ini berbahaya Untuk Pada Wardi Di ronde keempat 28 detik Sebelum habis Nah Disini kuncian kaki Dicoba lagi oleh Pada Wardi Berusaha untuk Mengambil kuncian kaki Kakinya Rama Sepandi Disini Tetapi Sangat ulet sekali Rama Walaupun sudah disikat Dengan sikutnya Pada Wardi 9 detik sebelum Ronde keempat Habis Dan akhirnya Ronde keempat Habis Aduh Sayang sekali Ronde 1 2 3 4 Pak Dewarni Kalah Nilai tipis Nah Ronde kelima Ini luar biasa Agresivitas Dari Dari Rama Sepandi Ini merupakan Usaha Untuk memenangkan Pertandingan Memang Sangat-sangat Berambisi Untuk mendapatkan Title fight Kali ini Di takedownnya Pak Dewarni Kembali berada Di bawah Kembali lagi Rama Sepandi Mendapatkan nilai Dan sangat mudah Untuk mendapatkan nilai Di sini Men-tagdown Dan mendapatkan Ingin mengejar TKO Di sini Dan Rama Sepandi Tetap bermain aman Dan tidak terburu-buru Di sini Tetap mengambil-ngambil nilai Sedikit Walaupun Pertandingan ronde Sampai ronde kelima Usaha Dari triangle Daripada Wardi Di sini Telah terlihat Kepala lawan Telah didorong Dan kaki sudah Diangkat sebelah Tetapi Rama Sepandi Dapat bangun Untuk kembali Passing guard lagi Dia Akhirnya Waktunya habis Di ronde kelima Nah Decision dari juri Keputusan juri Menang Mutlak dari nilai-nilai Yang telah dikumpulkan Ternyata Dimenangkan oleh Rama Sepandi Kali ini Ini luar biasa Memang pertarung muda Yang luar biasa Karena memang Kedua-duanya Memang BJJ Artis Kedua-duanya Merupakan BJJ Artis Yang memiliki Sabuk Yang tinggi Posisinya Ini luar biasa Sekali Pertarungan yang berkualitas Tapi Kuncian-kuncian Yang dikeluarkan Masih belum Menggila Tapi Pertandingan ini Memang gila Bikin gregetan Ini Padiwardi Kalah di pertandingan Kali ini Aduh Jagoanku Kalah Tapi Gak apa-apa Rama adalah Pertarung muda Dan nanti Bisa Melawan Jeremy Siregar Nah Karena title interim Kali ini Nanti Rama Semandi Akan melawan Jeremy Siregar Dan Kalau kalah Sama Jeremy Jeremy Bisa Bertemu lagi Dengan Pak Dewardi Pak Dewardi Bisa Ngerebut lagi Pak Dew Nah Seperti itu Jadi Aduh Ini greget Greget banget Sampai ronde kelima Baru title fight Yang membuat kita Gila Melihat pertandingan kali ini Oke Itu aja deh Pertandingan kali ini Review dari Fight Night 56 Pertandingan antara Rama Semandi Melawan Pak Dewardi Walaupun Pak Dewardi kalah Tetap semangat Dan Rama Semandi Selamat Atas kemenangan The champ baru Sebagai champ interim Nanti menunggu Jeremy Siregar Kembali ke oktagon Dan melawan Jeremy Siregar Nanti Oke Segitu aja Review Ulasan pertandingan Malam ini Yang sangat seru 5 ronde Mudah-mudahan Kita bertemu Di pertandingan Yang luar biasa Minggu depan Salam Olahraga Lohan Lohan